Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syaih Siti Jenar Bayi Agus Sunyoto Yang dikutuk yang dipuji bagian 3 Kesimpang siuran itu menumbuhkan rasa ingin Tahura dan ketik Cerita-cerita itu begitu Menakjubkan Ia sangat ingin menyingkap kabut yang Menyelimuti kehidupan santri giri amparan jati Generasi pertama itu Benarkah Syaih Datuk Abdul Jalil sesat dan murtad Benarkah dia berguru kepada Tukang sihir Bagdad Benarkah dia anak durhaka Benarkah dia bukan manusia Melainkan seekor cacing Tanpa ayah dan ibu Benarkah dia ayahanda Nyairara Bagdad Benarkah dia adik sepupu Syaih Datuk Khafi, Sunan Jati Purba, pendiri pesantren giri Amparan jati Benarkah dia wali Allah yang Menyebarkan Islam tanpa pamrih di Nagari Galuh Kereta Bumi, Sumedang Larang, Sadawarna, Subang Luragung, Bantarkawung, Demak, Majenang, Pasir Mataran, hingga Pengging Kecamuk tanda tanya yang berjejal-jejal di kepala Raden ketip menjadi hara api penasaran yang Membakar hati dan benak, terutama setelah ia Menghadapi jalan buntu ketika berusaha menguak Lebih dalam tentang keberadaan Syaih Datuk Abdul Jalil yang membingungkan Jalan buntu itu bermula Kecurigaan yang mencuat dari setiap orang yang Ditanyainya Santi giri Amparan Jati, Nayaka, dan Abdi Kasunanan Cirebon girang tampaknya sama-sama Memahami bahwa Raden ketip adalah cucu pangeran Pamelekaran Lah juga kemenakan Sultan Demak Mereka diam-diam menaruh curiga bahwa sangat Mungkin Raden ketip dikirim ke giri Amparan Jati Dan Kasunanan Cirebon girang dilatari tujuan untuk Mencari sisik melik yang berkaitan dengan ajaran sesat Syaih Datuk Abdul Jalil Menghadapi jalan buntu itu, sempat terbersih di Benak Raden ketip niat untuk menanyakan langsung Hal tersebut kepada Ramanda gurunya, Syaih Maulana Jati Namun, sebagai seorang yang sejak kecil dididik Di lingkungan Kadipaten Palembang yang Menanamkan nilai-nilai penghormatan dan Pemulihaan terhadap guru makan niat itu dibatalkannya Apalagi ada Kasakusuk yang menyatakan bahwa Ramanda gurunya adalah menantu Syaih Datuk Abdul Jalil Tentu hal itu sangat kurang ajar dan tidak Mengenal tata kerama bagi seorang santri yang wajib Memuliakan gurunya Mendengarkan cerita-cerita kakeknya, sempat Pula terbersih keinginan di benak Raden ketip untuk Menanyakan tentang kisah Syaih Datuk Abdul Jalil Namun, keinginan itu lagi-lagi terpaksa ditahan Raden ketip sadar bahwa kakeknya menetap di Cirebon Girang baru beberapa tahun saja, sementara Syaih Datuk Abdul Jalil saat tinggal di Cirebon Girang sudah puluhan tahun silam Di samping itu Ia tidak ingin menyinggung perasaan kakeknya karena Bagaimanapun Sultan Demak yang mendiamkan saja Pembunuhan Syaih Datuk Abdul Jalil oleh Sunan Kudus itu adalah kemenakannya Terlebih lagi, Sunan Liter, Udu sendiri adalah menantunya Keinginan kuat Raden ketip untuk menguak Rahasia Syaih Datuk Abdul Jalil ternyata makin Meningkatkan kecurigaan para santri, Nayaka, Klan Abdi Kasunanan Cirebon Girang Dengan cara terang-terangan atau samar, mereka berusaha menghindar Setiap kali didekati Raden ketip Sebagai orang yang Tanggap dengan keadaan, Raden ketip cepat Menyadari bahwa dirinya diam-diam telah dikucilkan Dari kehidupan pesantren maupun Kasunanan Menyadari dirinya tidak melihat kemungkinan Beroleh sesuatu dari pesantren maupun Kasunanan Maka dengan semangat tetap membara Raden ketip Berusaha mencari penjelasan dari tempat lain Diam-diam pada waktu senggang ia berkeliling ke desa-desa Sekitar giri amparan J.A.T. Berangkat dari pengalaman Di pesantren dan Kasunanan, Raden ketip tidak Menanyakan langsung segala sesuatu yang berkait Dengan Syaih Datuk Abdul J.A.W. Ia biasanya memulai Pembicaraan dengan menanyakan ihwal keberadaan Desa yang disinggahinya baik berkait dengan nama Desa, pendiri, asal usul surau, klan berbagai hal yang Menyangkut desa tersebut Hari klan pekan berlalu Perjuangan gigih Raden Ketip untuk menguak rahasia kebenaran di balik Cerita-cerita tentang Syaih Datuk Abdul Jalil Mendatangkan hasil juga, meski berserakan klan tidak Utuh Misalnya, ia beroleh penjelasan bahwa pada awal Didirikan oleh Syaih Datuk Khafi, giri amparan J.A.T. Dinamakan pada pokan Sebutan pesantren baru Dilakukan setelah Syaih Datuk Khafi wafat oleh Seorang santri dari generasi keempat bernama Raden Sahid asal Tuban yang bergelar Syaih Malaya Dia Menyarankan kepada Syaih Maulana Jati agar nama Pada pokan diganti menjadi pesantren Lain dari itu, Raden ketip beroleh pula Penjelasan tentang siapa saja diantara santri-santri Giri amparan Jati generasi pertama yang kemudian Menjadi pengikut Syaih Datuk Abdul Jalil Di antara Mereka itu, menurut cerita yang didengarnya, adalah Kigedeng Pasambangan, Cucu Kigedeng Tapa, Ki Gedeng Tegal Alang-Alang, Kigedeng Babadan, Ki Gedeng Surantaka, Klan Kigedeng Singapura Mereka Adalah kawan-kawan akrab Syaih Datuk Abdul Jalil Sejak usia lima tahunan di bawah asuhan Syaih Datuk Khafi Mereka tumbuh bersama di lingkungan Yang sama hingga dewasa Mereka benar-benar mengetahui kelebihan-kelebihan sekaligus kekurangan Sahabat yang akhirnya menjadi guru ruhani mereka Manusia boleh berencana klan berusaha, namun Tuhanlah penentu keputusan akhir Rencana klan Usaha Raden ketip untuk menguak rahasia jati diri Syaih Datuk Abdul Jalil harus terhenti di tengah Jalan Para santri giri amparan jati generasi pertama Yang diharapkan dapat memberikan penjelasan Tentang cerita-cerita sahabat mereka ternyata banyak Yang telah meninggal dunia Hanya liter, igedeng Pasambangan yang masih hidup Sayang, dia telah Pergi ke Banten Girang dan tidak diketahui kapan Kembali Bagi pemudar maja yang haus pengetahuan dan Ingin beroleh kebenaran, menelusuri jejak-jejak Kehidupan Syaih Abdul Jalil yang penuh liku-liku Merupakan tantangan yang memesona Bagi orang Kehausan meminum air laut, begitulah Raden ketip Terus berusaha mencari titik terang tentang tokoh Aneh yang dikutuk sekaligus dipuji itu Semakin Ditelusuri, semakin ditemukan keanehan-keanehan Dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Syaih Datuk Abdul Jalil Para sahabat karibnya yang sudah Meninggal dunia, misalnya, tidak satu pun diketahui Di mana kuburnya Pihak keluarga yang ditanya Tentang ketidaklaziman itu umumnya hanya memberi Penjelasan bahwa para sahabat dan murid Syaih Datuk Abdul Jalil jika akan meninggal dunia selalu Meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa kubur Mereka hendaknya tidak diberi batu nisan atau tanda Apapun Mereka tidak mau diberhalakan oleh anak Dan cucu Kenyataan ini benar-benar membingungkan Raden ketik Selama hidup di Kadipaten Palembang Ia terbiasa membaca surat yasin, tahlil, dan Mengadakan kenduri untuk memperingati orang yang Meninggal dunia Ternyata upacara itu tidak satu pun Dilakukan oleh sahabat-sahabat dan murid-murid Syaih Datuk Abdul Jalil Padahal, sejak ia tinggal di Giri Dilakukan Amaparan jati, kebiasaan semacam itu juga Orang Kenyataan ini sungguh teramat aneh Tanpa terasa telah tiga tahun Raden ketip tinggal Sebagai santri di Giri Amparan jati Tanpa terasa pula Usianya bertambah Keakraban antara Raden ketip Dan kakeknya makin erat manakala Nyai Mertasari Istri kakeknya, melahirkan putra yang diberi nama Raden Santi Raden ketip yang hampir 20 Tahun usianya itu harus memanggil paman kepada Bayi yang baru lahir Aneh sekali rasanya Sebenarnya, jika ditelusuri lebih jauh Hal yang Dialami oleh Raden ketip tidak kalah aneh Dibandingkan silsilah kakeknya Pangeran Pamelekaran yang bernama Raden Kusen itu Kedudukannya adalah adik tiri sekaligus kemenakan Raden patah, adipati demak bintara Bagaimana hal?